Anggota tim pembela Prabowo Gibran Hotman Paris Hutapea mencecar salah satu ahli yang dihadirkan tim hukum TPN Ganjar Mahfud, Profesor filsafat Franz Magnis Suseno atau yang akrab disebut Romo Magnis. Hotman mencecar Romo Magnis usai yang bersangkutan mengibaratkan presiden seperti pencuri bantuan sosial. Kejadian itu bermula saat Romo Magnis memaparkan beberapa dugaan pelanggaran etik dengan kaitannya pada pemilu 2024 dalam sidang lanjutan Sengketa Hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi Selasa 2 April 2024. Kalau presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kempannya paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko. Jadi itu pencurian, ya pelanggaran etika. Mendengar hal itu, Hotman lalu membalas bahwa pemberian bansos oleh presiden telah dilakukan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Hotman pun mempertanyakan alasan Romo Magnis menganggap presiden seolah-olah mencuri uang. Presiden hanya simbolik di awal membagikan bansos sesuai dengan data yang sudah ada di kementerian masing-masing. Selanjutnya dilanjutkan oleh kementeriannya. Jadi presiden tidak pernah mengambil, tidak pernah membagikan bansos di luar data yang sudah ada, DTKS dan P3KS sesuai dengan data kementerian. Dari mana Pak Romo tahu bahwa presiden itu seolah mencuri dari uang bansos lain untuk dibagi-bagikan. Padahal Pak Romo tidak tahu praktek pembagian data itu sudah ada. Datanya lengkapnya, data lengkapnya yaitu namanya KPM, keluarga penerima manfaat, namanya semua ada di sini. Ketua MK Soehartoyo juga mengingatkan Hotman untuk tidak mengulang pertanyaan. Lebih lanjut, Romo Magnis menjawab bahwa yang ia sampaikan adalah secara teoritis. Terima kasih telah menonton!